. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya terjawab sudah, Toyota Innova Hikros akhirnya segera meluncur. Mobil baru Toyota ini dinilai jadi yang terbaik di kelasnya dibanding mobil lain. Kehadiran Toyota Innova Hikros serba baru ini bakal membuat pasar segmen mobil MPV semakin ketat. Toyota Innova Hikros bakal meluncur sekitar November 2022, dan inilah yang akan menjadi cikal bakal Innova Hybrid. MPV yang serba baru ini kemungkinan besar akan mulai dijual pada Januari 2023 dan akan dijual bersamaan dengan Toyota Innova Krista. Ada pun bocorannya, bahwa Toyota Innova 2023 terbaru ini, akan membuang arsitektur rangka tangga dan beralih ke pengaturan monokok yang jauh lebih ringan dan canggih. Toyota Innova 2023 terbaru ini juga akan menghadirkan sistem pengaturan penggerak roda depan, bukan lagi sistem penggerak roda belakang seperti yang sudah ada saat ini. Tidak seperti yang terlihat di Innova Krista dan versi sebelumnya. Selain itu, Toyota Innova Hikros akan didukung oleh platform modular Toyota New Global Architecture Toyota yang juga menjadi basis untuk Toyota Corolla generasi saat ini. Untuk dimensinya, Toyota Innova 2023 terbaru kabarnya memiliki panjang sekitar 4,7 meter dan akan memiliki jarak sumbu roda 2850 mm yang sedikit lebih panjang dari Innova Krista. Dengan dimensi seperti ini, tata letak tempat duduk dan kabin akan lebih luas untuk mobil sekelas MPV. Dan menurut kabar yang beredar, bahwa untuk Toyota Innova 2023 terbaru ini hadir tanpa ada pilihan mesin diesel. MPV serba baru ini akan hadir dengan konfigurasi bensin hibrida. Mesin ini mirip dengan yang sudah ada pada Toyota Hirider. Akan tetapi mesin yang akan digunakan pada Innova Hikros akan menjadi 2,0 liter yang lebih besar daripada mesin 1,5 liter yang dipasangkan pada Toyota Hirider. Kedua model ini akan menampilkan versi lokal dari sistem Toyota Hybrid baru yang akan membantu menjaga biaya tetap terkendali. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!